Oke, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti password dan SSID pada ONTGTE melalui smartphone. Pertama, video ini sudah tersambung dengan jaringan wifi in the home. Lalu, buka browser, ketik 192.168.1.1. Oke, lalu tekan OK. Oke, next, masukkan username, username bisa user, bisa admin. Saya di sini menggunakan user. Lalu passwordnya user. Login. Setelah itu, teman-teman masuk ke menu network. Network. Lalu buka wireless LAN 2.4K. Lalu security untuk mengganti password. Nah, di sini muncul WPA password. Terasa di situ passwordnya minimal 8 karakter. Nah, ini untuk jaringan wifi-nya. Nama SSID-nya in the home. Kalau anda ingin mengganti password, silahkan masuk ke security. Lalu diganti passwordnya. Misalnya saya masukkan di sini password minimal 8 karakter ya. Lalu submit. Lalu submit. Oke. Maka otomatis jaringan saya akan terputus. Karena passwordnya telah diganti. Kalau begitu, saya perlu connect ulang. Kembali buka wifi anda. Kita cari in the home tadi yang passwordnya sudah diganti. In the home. Nah, itu dia. Buka. Lalu lupakan jaringan. Kemudian konekkan ulang. Di home. Dengan password yang baru. Password yang baru tadi password. Oke. Sambungkan. Nah, itu tadi cara mengganti passwordnya. Nah, berikutnya. Bagaimana kalau saya mau ganti nama wifi-nya. Itu SSID-nya. Mudah saja. Sama tadi. Masuk ke network. Wireless. Radio. 2.4G. SSID setting. SSID name. Di sini bisa. Ada 4 SSID yang bisa kalian buka. Di sini saya tulis. Wifi rumah ya. Untuk nama yang baru. Tadinya di home. Saya ganti menjadi wifi rumah. Lalu submit. Nah, maka saya akan putus kembali. Karena namanya sudah terganti. Maka saya harus konek ulang lagi. Mana nih. Wifi rumah. Nah itu sudah ada Maka saya masukkan Password yang baru Nah itulah tadi cara mengganti Nama wifi SSID Dan cara mengganti password Untuk WNTCTE